Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang samudera nah kali ini saya akan sharing sharing beberapa trik untuk menggunakan kaido ya karena dari apa ya dari kemarin kaku ketemu kaido itu kaidonya suka gini cuy apa dia buru-buru ya selalu buru-buru ya Nah ternyata kaido ini itu harus dipakai starter ya kita bisa perhatikan disini cuy yang mana ya oke yang ini ya trade satunya jadi kaido ini kalau kalian jadikan dia itu karakter kedua nah nanti kalian bakal kesulitan yang namanya mencari buff defense untuk diri sendiri ya jadi kalian logika aja jadi gini nih misalnya nih kalian pakai kaido terus kalian pakainya di kedua dan ternyata flagnya udah penuh semua tuh karena kaido temen kita sendiri jadi nanti kalian untuk mendapatkan defense ini agak kesulitan tuh bayangin aja kalau udah penuh kalian mau cari ini dimana cuy ini ini emang trade-nya rada tricky jadi ini harus menjadi starter tuh kalau kaidonya nggak jadi starter nanti kalian kalian pasti bingung sendiri untuk cari defense atau flag yang mau diisi ya kecuali runner kita galak dapat flag terus nanti kita isiin Nah itu boleh aja sih tapi kalau misalnya kita pakai kaido kedua terus temen kita mati terus dan flagnya dua terus gitu nggak nama-nambah nanti ininya nggak ketambah cuy emang ini trade-nya rada beribet ya dan disini juga nggak ada readers game kan jadi kaido itu cuman ngandelin dari sini ini tuh andaikan kaido ini punya Ridas di mid Nah kita nggak perlu terlalu mengandalkan hal ini yang pekirannya enggak perlu coba kita lihat nih cara penaikan defense yang paling gampang itu ada beberapa karakter ya kita ambil contohnya si Luffy Onigashima ya adang ya Luffy Onigashima udah nggak ya Oh ada cuy Nah kalau kaido misalnya pakai trade seperti Luffy Onigashima cuman modal bertumbuh atau gelut dapat defense itu oke aja cuy jadi kalau mau dipakai di karakter second habis kita pakai apa gitu pertama itu enggak masalah ya kalau kayak gini treatment dan misalnya enggak punya Ridas DM kayak gini nih dan kita enggak pakai ini itu enggak masalah makanya enak cuy defender-defender jaman lama itu malah enak ya dia udah ada Ridas di mid dia juga ada bah demik enak banget Nah ada lagi cuy gini yang agak gampang lagi nih dipukulin nambah defense contohnya nih contohnya kayak Robin Enes Lobby ya nah seandainya si kaido punya trade seperti ini kalian gunakan sebagai karakter second itu enggak masalah nah kayak gini bayangin nih kita lihat aja nih Robin Enes Lobby defense peningkatannya sampai 70% hampir sama kayak kaido lalu dia punya Reda skill 2 juga ngerikan lalu dia dia punya Reda sedemik juga tuh kalian bisa lihat 30% tambah Inggris defense 70% itu udah mengerikan sekali sayangnya si kaido enggak seperti ini trade jadi kita bener-bener mengandalkan yang namanya trade buff defense ya itu doang sih jadi kalau kalian pakai kaido sebisa mungkin pakai dia di awal ya sebisa tidak mungkin ya dan kalau kalian punya temen kaido kalian harus apa ya jangan terlalu ngisi gauk treasure kalian Kenapa karena kaido butuh beberapa treasure untuk maksimalkan 70% ini kalau enggak salah dua sampai tiga ya kalau tiga sih lebih hebat lagi kalian kalau ngasih dia flag tiga disuruh udah puling tuh hebat banget itu doang ya Oke kita coba di in-game kita bakal coba dulu Oke kita udah sampai di liga ya dan disini aku bakal temenin si kaido dengan Oden ya nah 153 140 dan untuk tag-nya seperti ini ya teker sawit parat Johan sama New World jadi kalau kita pakai kaido nggak hoki di awal atau direbut defender sama yang lain nanti kita bisa pakai Oden jadi untuk ngamanin flag ketiga ya kalau nggak pakai flag ketiga rada ribet cuy udah ribet Hai yang penting flag ketiga dapet ya kalau pakai kaido itu harus dapet cuy kalau nggak dapet rada ribet hai 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 oke oke tuh Hai dan kita akan main dua tipe kaido ya yang satu tipe kaido second yang dipakai saat kita kelar pake runner yang satunya pas awal-awal jadi kita bakal mungkin main 3-4 game ke Hai dengan mode kaido yang berbeda awalan dengan kedua hai oke dapet ram island nih agak ribet untuk kaido ya buh setah banyak banget cuy nah boleh 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 dapat kedua ya boleh 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 Hai api lolil runner yang kagak yakni aku dapat di awal-awal ketiga hai 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 oke berhubung kita berdua jadi kaido kita bakal full in flag awal barang-barang barang-barang jadi kalau walaupun barang-barang kita tetap dapat bapak jadi enaknya itu kayak gitu Hai kulit barang-barang sini cuy ya padahal aslinya ngepulin barang-barang tuh sama aja dapetnya Hai coba lah mereka maunya seperti itu kan tolong hai 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 Bumbum wet wassem okeh tempat mentalin nah tuh sisa dikit tuh kayaknya tuh dapet ya 20% Hai burit-burit burit-burit saya mau kebalkan dibunuh dari usaha atas aja deh nah kita disini kalau mode kedua tuh enaknya kayak gini ya bisa nangis ya bisa-bisa maya dapat bawah iPhone nembaknya ke sini Bang bawa Bang Oh dan kayaknya tuh nah ini kayaknya bahwa kita udah full enak Hai belakang ada apa sih seksif lah ngedet hmm nah udah mati di luar biasa sudah di luar biasa bulu brettor boleh lagi di bestie eh kerusannya kayaknya rumit juga ya di sana ya bayi full power sih waduh di dalam flag nah syukur-syukur baru dapet full power ya so asem 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 oke gua treasure weh nah syukur aman enggak ya oke penting aman sih cuy waduh dicoba ngecuy oke Allah suaranya ngilang aneh bet Hai enggak hoki full powernya hai 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 nah Kaido pertama dapet ya sayangin keras cuy cuman gara-gara pusulnya full power terus kita baru mau full power langsung mati kagak hoki banget sumpah waduh waduh wales ya kagak hoki kagok oke apakah kita dapet awal quesman Island aduh ini agak ribet maafin nah nice kita dapat awal lagi Oke setelah kita dapat awal mungkin nanti main selanjutnya kita kaidonya mode kedua ya ini kita dapat awal dua kali awal dua kali akhir hai oke hai 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 yo 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 ya surya 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 oke yang berita wuah umben cuy dikasih cuy ngeri aku kalau dia belum juga pernah belum He, kan diambil musuh kan hele He, kok relaknya polos kali sih agak ribet ini kenapa dia kebel banget boleh burit 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 awesome oke 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 waduh ribet banget cuy ngejarin relax bulu bretto oke udah dapet banyak stack yuk aku turun itu kayak de musuh kan oh kayak de musuh eh asem diambil dulu paket banget ya full power dia weh oke kena gatuh sopnya jaga dah waduh waduh dari mana wah susah nih wah susah nih wah susah nih runner-nya tinggal marco gak bisa gak bisa gak bisa sebanget ya ngambil flag ketiga loh kalau kita dapat dua flag di awal keras banget ya nah habis ini kita flag kedua wah susah ya marco nya kasihan cuy marco nya sama loli soalnya mereka bukan tipe killer ya kita juga gak ada runner killer oke let's go sekarang kita pakai odin former white fire hmm 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 boleh boleh apa nih home screen karakter ranking kebanyakan pakai snack mani oke waduh puji torah ada kaido ya jadi kita aman pakai rana dulu ini kok puji torah lulu hmm hmm tidak suram hmm 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 tempat lagi nih oh temen temen tapi trade satu ya yang penting ya yang penting tempat sini split up Aduh, kakak kena toh. Aduh, kakak kena toh. Aduh, kakak kena toh. Ngedut lho, sedikit aja. Nah, susahnya Kaido di second itu kayak gini Cina. Nah, ini kan udah penuh kan. Nah, efeknya itu si Kaido jadi nggak punya buff defense kecuali ke flag yang belum penuh total ya. Nah, kesini nih numpang nangkri. Nah, kesini dia dapet defense nih. Oke, kita tolong kebawah. Kenapa kebawah? Karena disini kita juga nyari defense ya. Kalau kita tidak kebawah gini, tuh gitu. Lebih parah. Kita harus seperti itu ya kalau pakai Kaido ya. Harus cari flag yang emang bener-bener bisa diisi. Kalau kagak bisa diisi, ruginya anda dapat buff. Jadi semakin lama semakin empuk Kaido. Nah, ini kan dapet kan. Lumayan. Aku juga Cuy lolinya tuh. Burik, 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 burik. Tuh. Udah keras nih aku nih. Walaupun nggak pakai ridas-ridasan. Oke, kita tinggal bantu temen di A ya. Kita ke si Meteor. Udah udah ngga pucat lu biar kena. Burik, kurik tuh. Sakit banget cuy. Astaga full powernya. powernya Cih paket banget kaido sekeras apapun kalau udah kena full power dia pasti mati Cih aku sering bunuh pakai dofli bintang 6 idonya bintang 6 aku full power ngaparin langsung keok ya tengah-tengah tengah-tengah wuhh eh Astaga diambil loli mosok ambil 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 yang beli Astaga Oke GG kali lagi ya ya keidom udah kedua udah keluarnya di kedua jadi kalian kalau pakai keidom kedua harus kayak gitu sih harus kalian perhatiin mana flag yang belum penuh ya karena kalau ngendok di flag udah penuh nah kalian nggak dapet baw like-nya gitu Jadi kalian harus hati-hati atau enggak misalnya ada runner nah kasih darahnya ngambil dah kalau emang kalian bener-bener butuh baw kasih dia kita ngambil ya setidaknya ngabisin 50% overdrive-nya kita atau enggak agak lebih dikit Nah baru kita gelutin di sana cuy gelutin di sana cuanya itu nanti kita dapet defense kita dua lagi wah dua kali itu teker aja sih oke loh Oh boleh sih boleh hai 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 duni turut ada kain hoho malas banget tau pakai Odelona kain Waduh Waduh Oden Toka salah pun pernah melετε Hai waspaka besi ketika gas tiger lho sedikit sedikit Oke saya ada mode kedua studi awal-awal enggak dapat bak bingung apa yang harus kulakukan ya hmm bingung aku nih waduh bantu dah yang gini cuy daripada ngendok di satu tempatnya dapat bawah mending gini manjang berusaha sempurnya dapat bab cuman gimana nih nah penuh semua loh gimana nih ini tergantung dengan runner-nya keluarkan bingung nih nggak dapet bahag digeplok sekali sakit nah ini ada nih udah chance dapat bahwa boom ya kok diterusin loh boom nah mantap lolis akhirnya aku dapet bahwa itu nggak mau bahwa akhirnya dapat bahwa lo bayangin kalau kalian pakai Kaido nggak ada runner-nya cuy Astaga bayangin aja dulu ntar gelotnya belakangan hai 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 aduh lagi tuh bulu bretto oke bantu yang di atas finally dapet buff emang emang kayak gitu tuh kayak gitu sih bayangin bayangin susahnya cari buff keliling-keliling lho soalnya ya karena enggak ada demi kridasnya keliling-keliling bayangin aja ntar kalian ngerasain sendiri dah gimana saat Kaido tuh nggak punya buff terus kalian di geplok-geplok mati dikeplok-geplok mati gitu aja sih dan kalian kalian kalau lawan Kaido hati-hati jangan asal cabut terus kalian kasih kaidonya ngisi itu jangan tuh hati-hati juga kadang karakter tuh punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing nah kalau Kaido dari situ sih kalian udah tahu kan kelemahan dan kelebihannya Kaido itu aja sih Oh ya jadi kayaknya cukup segitu untuk tips dan trik untuk memainkan Kaido ya jadi kalian harus mempermainkan yang namanya trade satunya nih yang harus ngisi gog 20% dapat defense kalian mempermainkan ini kalau kalian enggak punya ini terus dirasa maoden waduh itu kayak tadi tuh kadang satu shot mati kadang berapa shot ditembak musuh full power mati itu kalau nggak buah ini tuh susah banget ini bener-bener harus kalian cari ya Kaido tuh cuman itu doang sih yang lainnya tuh santai cuy ini tinggal diam di flag ini tinggal dipukul dan ini santai-santai aja cuy tinggal knockback gampang gitu gampang nih semuanya trade gampang nih yang susah itu yang ini ini satu-satunya trade Kaido yang paling susah karena kalau udah penuh kayak tadi kalian bandingkan aja dengan gameplay pas awal keluarin Kaido dan kedua keluarin Kaido tuh kelihatan banget betapa susahnya nyari ini tuh kelihatan Oke jadi kayaknya cukup segitu aja nih thank you ya teman-teman yang udah nonton thank you yang udah like dan subscribe dan thank you yang udah nge-share semoga kalian terinspirasi dari gameplay Kaido ini ya Jadi kalian kalau ketemu Kaido berteman atau jadi musuh kalian harus tahu kondisinya harus bagaimana ya kayak gitu aja sih Oke sampai jumpa di next video lagi bye-bye